Halo semua, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah memelajari tentang pembentukan BPUPKI dan hasil sidangnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa Jepang, yang jelas-jelas penjajah pada saat itu, membantu Indonesia dalam memersiapkan kemerdekaannya? Kali ini kita akan mengulik lebih dalam, mengapa Jepang melakukan hal itu semua. Namun sebelum kita kulik lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, jika bermanfaat bagi orang lain. Sekalian, jangan lupa klik tombol thanks-nya ya. Setelah Hindia-Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang membagi wilayah jajahannya dalam tiga kekuasaan. Pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang di bawah tentara ke-25, yang meliputi wilayah Sumatera, dengan kedudukan di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang di bawah tentara ke-16, meliputi Jawa dan Madura, dengan kedudukan di Batavia. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yang dipegang oleh Armada Selatan Kedua, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, yang berkedudukan di Makassar. Ketiga penguasa tersebut, memiliki kebijakan yang berlainan, sesuai dengan gambaran mereka tentang wilayah yang diduduki. Pada umumnya, Jawa lebih dianggap sebagai wilayah dengan suhu politik yang tinggi, daripada kepentingan ekonominya. Sumatera, dianggap penting, karena sumber dayanya. Sedangkan wilayah timur, yang berada di bawah Angkatan Laut, dianggap penting dari sisi ekonomi. Dengan gambaran tersebut, kebijakan politik di ketiga wilayah itu, juga berbeda. Perlu diketahui, situasi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya, untuk menahan sekutu. Oleh karena itu, Jepang kemudian menerapkan strategi propaganda, mobilisasi massa, membentuk organisasi politik dan militer, hingga memberikan janji kemerdekaan. Pada Agustus 1943, Burma, saat ini dikenal sebagai Myanmar, diberikan kemerdekaan boneka oleh Jepang. Kemudian Filipina menyusul pada bulan berikutnya, dengan mendapatkan kemerdekaan boneka dari Jepang. Dengan situasi itu, Jepang pun membutuhkan bantuan rakyat Indonesia, untuk menahan sekutu. Karena Jawa dianggap sebagai wilayah yang memiliki suhu politik paling tinggi, penguasa Jepang akhirnya bergerak lebih cepat mencari dukungan bagi pemerintah Jepang, pada tahun 1943. Penguasa Jepang di Jawa, mulai menjanjikan keterlibatan tokoh Indonesia, dalam pemerintahan. Beberapa penasihat, atau disebut sanyo, dari kalangan Indonesia, dilibatkan dalam pemerintahan Jepang. Dewan penasihat pusat, disebut dengan Chuo Sangiin, dibentuk di Jakarta, dengan Soekarno sebagai ketua. Di tingkat daerah, dibentuk dewan daerah atau disebut dengan Su Sangikai. Kebijakan serupa juga diikuti oleh penguasa Jepang di Sumatera, pada akhir tahun 1943. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diikuti oleh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, seperti Kalimantan dan wilayah timur. Beberapa kelompok militer dan pemuda dibentuk, untuk memobilisasi kekuatan melawan sekutu. Pada tahun 1943, dibentuk Senendan, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air, atau dikenal dengan Tentara Peta. Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai, diikuti kemudian dengan barisan pelopor, yang kemudian diberi pelatihan Perang Gerilya. Kekalahan bertubi-tubi Jepang di Kwa Jalain, Kepulauan Marshall pada Februari 1944, Laut Filipina pada Juni 1944, Saipan, Pulau Mariana pada Juli 1944, mengakibatkan krisis dalam pemerintahan Jepang. Pada tanggal 17 Juli 1944, Kabinet Tojo mengundurkan diri, dan diganti oleh Jenderal Kunyaki Koiso, sebagai Perdana Menteri. Di akhir Perang Pasifik, kekalahan Jepang semakin jelas. Untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang diduduki, Perdana Menteri Kyoso memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunyaki Koiso mengumumkan, bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang, yang disebut Jepang sebagai Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia, sebagai penyerbu negara mereka. Tentara Jepang ke-16 di Jawa, diminta untuk membakar semangat nasionalisme, untuk meraih simpati dan dukungan, kepada Jepang. Bahkan, bendera merah putih sebagai simbol Indonesia, diizinkan untuk dikibarkan di kantor Jawa Hokokai. Di Sumatera, penguasa Jepang mengumumkan pembentukan Dewan Konsultasi Pusat atau Sumatera Chuo Sangiin, pada Maret 1945. Badan ini sempat mengadakan satu kali pertemuan di Bukit Tinggi, hingga akhir Perang Dunia Kedua. Kebijakan di kedua wilayah tersebut tidak disambut baik, oleh penguasa Jepang di Kalimantan dan wilayah Timur. Satu pengecualian adalah, gerakan seorang perwira Angkatan Laut yang bertugas di Jawa, Laksamana Muda Tadasi Maeda. Maeda, bertugas di Jakarta sebagai perwira penghubung Angkatan Darat dan Laut. Di kalangan tokoh nasionalis Indonesia, Maeda dianggap sebagai tokoh progresif. Salah satu hal yang dilakukannya adalah, memberikan dukungan dalam Tur Soekarno dan Mohamad Hatta ke Makassar, pada bulan April 1945, Bali, dan Banjarmasin, pada bulan Juni 1945. Selain itu, ia juga membangun Asrama Indonesia Merdeka di Jakarta, pada bulan Oktober 1944. Maeda lantas mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Indonesia, dari segala kalangan. Strategi Jepang menumbuhkan nasionalisme untuk mendapatkan simpati, malah berbuah revolusi, di berbagai tempat. Pada Februari 1945, muncul pemberontakan peta di Blitar, yang menewaskan beberapa tentara Jepang. Pada bulan yang sama, tentara Burma Ciptaan Jepang, juga berbalik mendukung sekutu. Jepang kemudian menyadari, bahwa mereka tidak dapat mengontrol militer Indonesia, yang mereka ciptakan. Pada Maret 1945, Amerika Serikat berhasil menduduki Iwo Jima, dan menjadikannya markas bagi pesawat bomber, ke Jepang. Tentara Jepang ke-16 di Jawa bertindak semakin cepat, ketika melihat kekalahan Jepang di berbagai peperangan dengan sekutu, dan muncul benih-benih revolusi di Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pembentukan badan ini merupakan salah satu wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia, yang pernah disampaikan oleh Jenderal Kunyaki Koiso, pada September 1944. Itulah situasi sebelum terbentuknya BPUPKI, dan alasannya, kenapa Jepang yang jelas-jelas penjajah pada saat itu, membantu Indonesia, dalam memersiapkan kemerdekaannya. Namun, meskipun alasan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang adalah, untuk membantu mereka melawan sekutu, BPUPKI tetap memiliki peranan penting, dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dengan hadirnya BPUPKI, Indonesia dapat memiliki dasar negara, undang-undang dasar, kesepakatan wilayah negara Indonesia, serta menetapkan presiden dan wakil presiden pertama kalinya. Jadi, kita juga patut berterima kasih kepada Jepang, yang tanpa disadari, secara tidak langsung, tanpa adanya BPUPKI, kita tidak akan memiliki Pancasila. Sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.